Pemerintah daerah Pati terus mendukung potensi pertanian di Kabupaten Pati. Salah satu dukungan yang diberikan antara lain bantuan mesin generator dozon yang diserahkan kepada petani di Desa Lubungmas, Kecamatan Pucatwangi, Senin 22 Oktober 2018. Bupati Pati Haryanto mengatakan, mesin yang diserahkan kepada petani tersebut akan sangat membantu produktivitas hasil pertanian. Pasalnya, mesin tersebut dapat menyimpan hasil panen dalam jangka waktu yang cukup panjang dengan tetap mempertahankan kualitas hasil panen. Jika petani dapat menyimpan hasil panen, maka petani akan memiliki kebebasan untuk menjual hasil panen. Dengan demikian, harga hasil panen tidak jatuh karena melimpahnya hasil panen yang dijual kepada Tengkulak. Karena itu, Bupati Pati Haryanto menegaskan, pemberian bantuan mesin generator untuk petani tersebut dalam jangka panjang akan mendukung program Smart City yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Pati. Sebab, 10 bahan pokok masuk dalam program Smart City. Apakah ini nanti bisa berkelanjutan untuk Smart City, Pak? Belum ya. Jadi ini kan, apa itu bantuan ini kan kaitannya dengan dalam rangka untuk para petani itu apabila panen, itu bisa tersimpan dengan baik dan harganya nanti itu tidak jatuh. Oleh karena itu, nanti lama-kelamaan juga sampai ke sana karena bagian dari 10 bahan pokok itu masuk di dalam Smart City. Jadi nanti di-update terus, ada kebutuhan telur, beras, kemudian cabai dan lain-lain, diketahui di sana. Apakah ini nanti akan disalarkan ke desa-desa lain? Kita uji dulu di sini, nanti kalau ada, ini kan sifatnya kan bantuan. Bantuan nanti kalau memang ada lagi, nanti kita alihkan ke desa yang lain sebagai daerah yang pertanian yang produksinya hortikultura yang cukup baik. Karena kebetulan kenapa taruh dipecawangi? Karena di sini penghasil daripada cabai, kemudian tomat, terong, kemudian juga bawang merah, dan lain-lain. Bupati juga menegaskan jika penyerahan mesin generator dozon diprioritaskan untuk daerah yang memiliki potensi hortikultura yang baik. Sedangkan, bantuan mesin generator dozon untuk sementara baru diberikan di bucak wangi, lantaran daerah tersebut merupakan wilayah pertanian dengan potensi hortikultura yang baik. Seperti cabai, tomat, terong, bawang merah, dan lain sebagainya. Lismanto, Simpang 5 TV Terima kasih telah menonton!